kalau tidak ada perubahan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu sebaiknya ganti fur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman ketemu lagi dengan caraku 5 pada burung merebatu setiap burung itu berbeda-beda fur yang saya terapkan jadi sebelumnya kita coba dulu dengan metode burung ini 3 macam fur atau bisa 2 aja juga bisa misalkan fur warna hijau merk apa dan warna fur kuning merk apa atau yang warna-warni merk apa itu teman-teman satukan dalam satu cepuk setiap cepuk diisi satu warna misalkan 3 baru besok kita lihat kondisi pada burung mana fur yang dibuang atau diaca-aca di jasar dan kita juga lihat kotorannya kotorannya apa menggumpal ataupun cair atau membeli atau istilahnya itu ada biraknya putih ada juga pada burung ini sudah kita terapkan dengan fur A cocok tapi juga lihat dulu pada kotorannya jika terlalu lembek atau cair istilahnya mentret coba dengan fur dengan warna atau merk lain terkadang pada burung merebatu setelah kita beri fur warna hijau selanjutnya pindah ke fur warna kuning itu juga jauh berbeda pada burungnya biasanya burung akan diaca-aca seperti itu kalaupun caranya memang harus dicampur dulu misalkan 50 50 50 banding 50 atau 30 banding 70 yang 70 nya fur yang lama performa pada burung merebatu ini setiap fur mempunyai apa ya kecocokan bisa menaikkan faktor bahkan faktor cenderung biasa atau faktor itu akan menurun sangat mengaruh pada fur burung merebatu kalau saya itu menggunakan fur protein yang standar saja 18 19 atau 20 atau 21 gimana cocoknya pada burung tersebut pada contohnya merek tertentu siah kuning dan hijau misalkan terus di burung ini sama-sama suka yang kuning sungah hijau suka tetapi ini ada perbedaan untuk faktor yang terlalu rendah saya kira saya mencoba untuk yang warna hijau itu agak stagnan atau sebiasa saja tetapi saya ganti warna kuning agak faktor pada burung jadi kita perlukan ini dicoba dulu teman-teman satu minggu atau dua minggu setelah burung ini tidak mengacak-ngacak fur baru teman-teman mencoba ini mana yang cocok fur jika faktornya terlalu rendah atau tipe dingin fur sebaiknya yang agak tinggi dalam arti dalam tinggi ya kira-kira 21% untuk protein ke bawah 20 juga bisa 20% seperti itu jadi sesuaikan pada burung jika burung cocok ya teman-teman teruskan tetapi kalau tidak ada perubahan dalam waktu satu minggu atau dua minggu sebaiknya ganti fur dengan mungkin bisa merek lain ya ini teman-teman memang ya mencari fur tidak setting itu tidak jangkrik aja menurut saya fur juga sangat berperan penting karena konsumsi untuk harian murai batu yang saya rawat itu semuanya menggunakan fur jadi ef tetap diberi fur tetap ada setiap hari bahkan di kandang umbaran juga kalau umbarannya pagi sampai siang ataupun sore fur tetap saya beli ef sesuai settingan harian jadi gitu teman-teman kalau di ajak-ajak ya dicoba lagi satu minggu dua minggu gimana pada burungnya performannya apakah faktor naik ataukah faktor standar atau faktornya agak malah menurun itu teman-teman bisa ganti merek lain jadi solusi dari saya cara mengatasinya seperti itu teman-teman jadi bisa dipatok yang tadi dua atau tiga fur dan selanjutnya dilihat kondisi kotoran dan perubahan setelah satu minggu atau dua minggu furnya di ajak-ajak atau tidak itu saja dari saya teman-teman semoga bermanfaat berbagi minggu indah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh